Balik lagi di HD Tecno, kali ini HD Tecno bakal membahas tentang Replay XD Episode sebelumnya kita sudah lakukan unboxing kamera ini, bisa dilihat link videonya di deskripsi di bawah Replay XD adalah action camera yang bisa jadi alternatif untuk teman-teman mengambil gambar action Mari kita kupas sedikit-sedikit Kamera ini bentuknya kecil banget, jadi masih wajar untuk dikantongin Ada beberapa tombol untuk power dan rekam bagian bawahnya Pada bagian belakang ada tombol-tombol setting seperti fps, resolusi, dan audio Ada juga lubang untuk mencolok HDMI, kabel power, dan microSD MicroSD-nya bisa mendukung sampai 32GB Bodi kamera ini terbuat dari aluminium yang tahan bentur, jadi aman kalau jatuh dari ketinggian wajar Kamera ini juga weatherproof, jadi kalau kena cipratan air lumpur atau sedikit dibilas dengan air masih gak apa-apa Asal gak dicempluin langsung, soalnya kamera ini cuma weatherproof, bukan waterproof Untuk underwater, Replay XD menyediakan aksesori sendiri dijual terpisah Kamera ini dilengkapi dengan mounting bawaan untuk ditempel di macam-macam tempat Bisa di sepeda, motor, mobil, helm, atau airsoft gun Ada juga aksesoris suction cup yang dijual terpisah Selain itu, ada juga clip-on mic untuk mendukung aktivitas praktis seperti wawancara dan sebagainya Untuk mengatur komposisi gambar, sayangnya kamera ini belum dilengkapi dengan wifi yang bisa tersambung dengan gadget seperti iPhone atau Android Tapi dengan kabel HDMI, kamera ini bisa disambungkan dan mendapatkan live preview ke TV atau aksesoris monitor dari replay itu sendiri Ketika tersambung dengan TV dan monitor, kita juga bisa mereview footage-footage yang sudah terekam sebelumnya Replay XD mendukung resolusi 1080, 960, dan 720 Masing-masing resolusi menghasilkan settingan footage-nya sendiri-sendiri 1080 memang menghasilkan gambar yang paling besar dan paling baik di antara resolusi lainnya Namun, hal ini berpengaruh dengan adanya crop factor di gambar hasil Sehingga angle yang dihasilkan dari 1080 tidak selebar resolusi di bawahnya Selain itu, 1080 maksimal hanya dapat menghasilkan footage 30 fps Sedangkan resolusi lainnya bisa mencapai 60 fps Pada resolusi 960, footage akhir tidak berupa format 16-9 Namun, tidak ada crop factor sehingga sudut yang dihasilkan lebih lebar dari 1080 Pada resolusi 720, mendukung sampai 60 fps Namun, kualitas gambar terlihat tidak sebagus resolusi di atasnya Kondisi low light juga musuh dari kamera ini Noise-nya agak berasa dalam gelap Berbeda dengan ketajaman gambarnya ketika banyak cahaya Ini dia perbandingan antara replay dengan GoPro Mohon maaf, footage yang didapat agak terguncang karena getaran dari motor Tapi bisa dilihat, GoPro masih memiliki kualitas hasil sedikit di atas replay Selain itu, GoPro juga mendapat angle yang lebih luas di 1080 Kesimpulannya, replay HD pas untuk penggunaan-penggunaan ekstrim Desainnya ergonomis dan kecil Jadi, tidak terlalu kelihatan kalau itu kamera Juga, tidak gampang tergeser settingan sudutnya kalau terkena angin yang besar Dari segi hasil gambar, memang sedikit di bawah GoPro Namun, masih bisa ditolerir dengan harga yang lebih terjangkau Simpulan akhir Anda yang menentukan Terima kasih telah menonton